Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang raja harus kaya Harus sugih bondo Meskipun ada di dalam pewayangan seringkali disebut Raja yang sugih abanda abandu Jadi abanda itu berkaitan dengan benda-benda Berharga, abandu itu kalau tidak salah Banyak keluarga, banyak anggota keluarga Sugih keluarga Nah, sugih benda itu merupakan suatu hal yang Memang sangat penting bagi seorang pemimpin Meskipun modal awal sebagai pemimpin Kalau kita lihat, atau raja pada zaman dulu Adalah dia menguasai suatu wilayah Atau tanah, atau bumi Makanya dulu ada istilah bupati Bupati itu berarti Orang yang menguasai bumi Bupati itu Nah, kemudian karena dia mempunyai Tanah, atau menguasai suatu tanah, atau wilayah Maka mereka akan menarik Bupati, atau pajak ya Dari rakyat, sehingga Raja akan menjadi kaya raya Nah, kaya raya bagi seorang raja adalah suatu Apa, suatu bentuk ya Bahwa seorang yang kaya Itu sering mendapatkan penghormatan Dari orang yang lebih tidak kaya Atau orang miskin Jadi, sebenarnya dengan kekayaan itu Seorang raja akan bertambah wibawa Karena diharapkan orang-orang Atau pemimpin, atau raja yang kaya itu Akan memberikan anugerah kepada rakyatnya Yang berada pada situasi yang miskin Nah, kaya akan kebendaan Itu merupakan bentuk juga Bahwa raja itu Mempunyai Berbagai ya misalnya Perhiasan-perhiasan yang Yang bernilai tinggi Seperti emas, perak gitu ya Dan kemudian juga Mempunyai apa Tanda-tanda Kerajaannya Simbol-simbol Dalam bentuk benda-benda tertentu Kemudian juga Apa Pemakaian ya Misalnya Pemakaian Baju kebesaran Baju zirah Dan sebagainya Dan ini menunjukkan bahwa Raja sebagai seorang Apa Pemimpin Itu memang Kayaannya akan Menjadikan Dia sangat Beribawa Dan dilihat sebagai Apa misalnya Salah satu tanda Bahwa Orang yang kaya Biasanya akan Lebih di Perhatikan orang Kemudian Ucapannya Juga akan Diedengarkan Maka Dalam Tradisi Jawa Orang kaya Bisa menjadi seorang guru Seorang guru Artinya dia bisa Mengajar Tetapi khusus Bagaimana Dia bisa menjadi Orang kaya itu Jadi Trik Atau Cara Atau strategi Untuk mendapatkan Kekayaan Itu bisa Diajarkan Kepada orang-orang Yang Belum kaya Atau orang-orang Yang miskin Agar mereka Bisa Apa Meraih Suatu ilmu Jadi Guru itu Juga Sebenarnya Harus kaya Juga Karena Guru itu Ucapannya Juga Seringkali Tidak Didengar Karena dia Pada Waktu Sekarang Misalnya Guru itu Penghasilannya Masih rendah Jadi Guru Seringkali Danggap Sebagai Orang yang Hanya Mempunyai Kekayaan Dalam bentuk Intelektual Saja Atau ilmu Saja Tetapi Dalam bentuk Kekayaan Benda-benda Harta Harta Harta-benda Mereka Masih Apa Bisa dikatakan Kecil Sehingga Orang Agak Kurang menghargai Guru Kalau guru Tidak kaya Karena Harta-benda Itu Nah Oleh karena itu Harta-benda Adalah suatu Hal yang Sangat penting Karena seringkali Orang juga Membandingkan Antara Raja-raja Yang Lebih Kaya Dengan Raja-raja Yang Kanya-kaya Saja Jadi Seringkali Orang pasti Akan Lihat Bahwa Apa Raja besar Itu biasanya Karena Kebesarannya Itu Ditopang oleh Harta-benda Yang Banyak Yang besar Sementara Raja-raja Kecil Hanya Mempunyai Harta-benda Yang Sedikit Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih